Intro Musabakoh Tilawatil Quran atau MTK tingkat kecamatan loajanan ilir yang ke-11 resmi ditutup oleh Kabak Kesra pemerintah kota Samarinda pada Kamis malam 10 Maret 2022 yang berlangsung di Masjid Ad-Daru Aman, Kelurahan Tani Aman Agenda MTK tingkat kecamatan loajanan ilir ke-11 diikuti sebanyak 125 peserta yang terbagi dari putra dan putri dari 5 kelurahan sekecamatan loajanan ilir Ada pun 5 kelurahan tersebut adalah Kelurahan Simpang 3, Kelurahan Sengkote, Kelurahan Baru, Kelurahan Rapak Dalam, dan Kelurahan Tani Aman yang juga sebagai tuan rumah kegiatan pelaksanaan MTK tingkat kecamatan loajanan ilir yang ke-11 Dari sejumlah kategori lomba yang dipertandingkan pada ajang MTK tersebut adalah 23 cabang lomba yang diikuti mulai dari tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa Demikian ungkapan dari camat loajanan ilir bahwa pelaksanaan MTK ke-11 di loajanan cukup aman dan berjalan lancar Kemudian camat juga menyampaikan penerimaan hadiah bagi para pemenang selain menerima piala dan penghargaan, juga menerima uang pembinaan dari panitia Terima kasih, MTK yang ke-11 ini salah satu MTK yang terbaik bisa dijadikan pada sisi pelaksanaannya Terbaik yang pertama, yang kedepan, yang pertama, yang kedua, nomor peserta 65, putusan harapan baru atas sama kuracah ayun Hasil dari kegiatan MTK ini bisa berbicara di tingkat kota Samarinda Alhamdulillah oleh panitia memberi sedikit Uang pembinaan Pertama, Alhamdulillah, banyak sekali kurang lebih ada 11 rumah tapis yang ada di loajanan ini Itu yang ada Jadi makanya oleh sebab itu, untuk tapis-tapis loajanan ini kami tidak mengambil di lain, warga kami sendiri Lanjut kemudian, dari ketua panitia MTK, Haji Abdul Rahman mengatakan bahwa kafilah dari Kelurahan Tani Aman keluar sebagai juara umum Dan selain itu, kafilah Tani Aman juga berkualitas berkat dukungan dari pesantren DDI Tani Aman Kami sebagai ketua panitia menganggap bahwa Kelurahan Tani Aman ini kelihatannya lebih maju Saya bangga, saya bandingkan dengan dulu selalu Kelurahan Harpan Baru Yang selalu menjadi ketua, menjadi juara umum ya Nah ini sudah dua tahun berturut-turut, ternyata Tani Aman sudah bisa menyalip harapan baru Dan sudah dua tahun berturut-turut, ini mereka meneliti juara umum Jadi itu semua tidak terlepas dari peranan DDI, Daruda Walirsa Kemudian dari Lurahan Tani Aman juga berpesan kepada kafilah agar tetap terus belajar dan berlatih Untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di ajang MTK tingkat nasional dan bahkan di tingkat internasional Kami, saya seragam memiliki anak-anak, mengharapkan artinya jangan berbangga dulu Tetaplah berjuang untuk ke depannya Sehingga prestasi itu akan mudah diraih apabila tetap masih belajar-belajar terus Tetaplah beropak, tetaplah belajar terus para anak-anak, dan juga misalnya warga keluarga Tani Aman tetap beropak Karena saya merasa banyak sekali, dengan anggaran 100 juta Tapi kita mengadakan les untuk warga yang menghasilkan dana lebih dari 30 juta, 34 juta Sedangkan konsumsi pada kegiatan MTK ini kita dibantu sekitar 24 juta Khususnya malam ini warga masyarakat yang akan menyediakan konsumsinya dengan 1.400 juta DDI Kelurahan Tani Aman, Penutupan MTK Tingkat Kecamatan Lawajanan Ilir ke-11 tahun 2022 GATV, M Akbar dan Nugrah melaporkan